Untuk teman-teman yang baru bergabung, yang belum tahu apa itu obrolan warga, obrolan warga adalah sebuah inisiatif bersama. Ini kita mau mengumpulkan segala macam topik yang berhubungan dengan COVID-19, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kemudian kita sebagai warga bisa bertahan dan berinisiatif di tengah-tengah situasi ini. Nah, teman-teman, ini adalah satu rangkaian obrolan selama 8 sesi. Jadi kita bagi tiga, itu adalah pengantar, terus kemudian konten mengenai pengenalan COVID lebih lanjut, dan setelah itu kita akan ada refleksi dan ideasi. Jadi kami harapkan teman-teman bisa bergabung terus, itu setiap jam 4 sampai jam, karena sekarang puasa jam 4 sampai jam setengah 6 sore setiap hari Rabu. Tapi kalau misalnya nanti ada yang punya ide kira-kira waktu yang lebih baik, kami akan pertimbangkan pastinya. Dan kami mengundang teman-teman nanti hari Rabu, tanggal 3 dan 10 Juni setelah mengikuti semua sesi-sesi yang ada, untuk juga terlibat dalam memberikan ide-ide yang nanti kita bisa tawarkan kepada warga-warga lain. Itu ya, nanti akan ada ibu-ibu lagi mengenai ini. Sudah hadir bersama kita ada dua orang penggagas inisiatif warga, pure semua dilakukan berdasarkan dari inisiatif warga. Yang pertama adalah Miki Salman, sangat singkat, pegiat kawal COVID-19. Yang teman-teman kalau sudah pernah melihat, itu banyak sekali informasi yang memang ditujukan untuk warga yang ada di kawal COVID-19. Nanti kita akan mendengarkan cerita lebih lanjut, mengapa mereka membuat ini dan menganggap ini adalah sebuah hal yang penting untuk dilakukan. Yang kedua adalah Irma Hidayana, konsultan dan peneliti kesehatan masyarakat, lulus doktorat dari Amerika, dan kemudian mendirikan lapor COVID-19, platform warga untuk mengumpulkan data berbasis crowdsourcing. Jadi kalau teman-teman sempat sekarang atau tadi sebelumnya, atau nanti untuk lihat di lapor COVID-19 itu, teman-teman bisa menemukan bentuk laporan warga yang kemudian ditindaklanjuti menjadi informasi visual juga. Oke, untuk diskusi kita, untuk obrolan kita sore ini, ada beberapa hal yang kita akan lakukan terkait dengan tata cara diskusi. Jadi nanti dari pembicaranya akan sharing gitu ya, mengenai inisiatif mereka. Semua mic akan kita style mute, lalu silahkan teman-teman menggunakan fitur chat. Jadi sekarang kalau sudah memperkenalkan diri, asal dari mana, bisa mulai diketik saja di kolom chat supaya kita tahu ada di mana saja teman-teman. Lalu pada saat sesi tanya-jawab, nanti silahkan angkat tangan, ada raise hand gitu ya, silahkan diklik itu. Lalu nanti pada saat sesi tanya-jawab, kita akan langsung menyalakan mic-nya teman-teman. Oke, kayaknya itu saja ya Irma untuk tata cara diskusi online-nya. Kita bisa mulai dengan Miki terlebih dahulu ya. Miki silahkan menceritakan inisiatif kawal COVID ini. Apa kabar, Miki? Sehat? Halo, sehat. Alhamdulillah. Mulai dari mana ya? Ya, mulai dari mana. Udah panjang perjalanannya. Iya, nggak terasa udah 2 bulan lebih ya. Udah minggu pertama Mei, kita mulai 1 Maret waktu itu. Mungkin teman-teman ingat, Maret itu berita tentang kejadian wabah COVID-19. Di Wuhan itu sudah berlangsung sekitar 6 minggu, apakah 7 minggu ya. Dan mungkin teman-teman juga masih ingat, mendengar berita-berita tersebut, terus melihat reaksi dari pemerintah seperti apa selama 6 minggu tersebut, sepertinya tidak ada tanggapan serius ya. Kita juga mendengar narasi-narasi yang seolah mengabaikan tentang keseriusan wabah ini. Kami, saya, dan teman-teman dan saya, saya diajak belakangan. Lalu terpikir, kayaknya kita mesti mengisi vakum ini, ada vakum informasi yang tidak kita dapatkan dari pemerintah, terutama tentang bahayanya wabah ini, tentang apa yang bisa dilakukan warga, segala macam informasi dan data yang penting untuk disajikan yang juga tidak kita dapatkan dari pemerintah. Intinya, kami kemudian menggagas ini dengan misi untuk mengedukasi, memverifikasi, dan juga memberikan informasi tentang COVID-19. Ada macam-macam ya di situ yang kita lakukan. Upayanya benar-benar urun daya dari banyak sekali relawan. Sekarang ada ratusan, ada macam-macam. Kami ada epidemiolog, ada dokter, ada virolog, orang-orang melakukan penelitian di banyak tempat. Juga tentunya banyak coder dan anak-anak techie yang mengerti mengenai bagaimana membangun platform seperti ini. Ada banyak sekali penerjemah, ada banyak relawan lain yang juga, ya kita mengumpulkan segala macam informasi dari segala penyelunia, kita membahas mana kira-kira artikel yang relevan untuk kita proses, kita berjumlahkan, terus kita jadikan konten yang penting dan aksesibel bagi publik. Terutama mengingat banyak orang yang benar-benar tidak paham tentang bahayanya pandemi ini, tentang bahayanya secara spesifik COVID-19 ini, apa yang saja yang bisa dilakukan, itu di tataran ingat akar publik. Maka konten-konten seperti itu kami hasilkan. Banyak yang kami sadur juga dari berbagai macam sumber. Yang satu hal yang penting lagi juga yang kami lakukan adalah, atau apa ya, mungkin salah satu sifat dari prakasa ini juga adalah semacam penyakit publik juga pada pemerintah. Itu kenapa mungkin teman-teman melihat ya, beberapa dari orang-orang di balik kalau COVID-19 ini muncul dengan kritik yang kadang cukup tajam juga ke pemerintah. Kami juga, orang-orang kan sering itu mempermasalahkan banyaknya hoax, banyaknya pesan-pesan yang beredar di WhatsApp. Itu tentunya bahaya, dan itu tentunya kami berusaha juga untuk debunk. Kami kerjasama dengan inisiatif semacam Mafindo, dengan para jurnalis juga yang melakukan fact-checking. Tapi yang di dalam infodemi yang menyertai suatu pandemi ini, kami merasa juga hal yang paling bahaya adalah jika misinformasi itu muncul justru dari pemerintah, dari pihak, dari otoritas yang seharusnya memberi penyakit informasi, dan dengan penyakit informasi seperti itu juga bisa memberi ketenangan dan pihak warga bahwa ada pihak yang menjalankan fungsinya sebagaimana seharusnya, untuk melindungi segala bangsa dan warga negara Indonesia atau sebagai mandat konstitusi tentunya. Itu kita berusaha untuk mendorong, kita berusaha untuk mengasihkan juga kepada para pembuat kebijakan publik ini untuk bisa mengambil langkah-langkah yang tepat. Tentunya kami berpikir bahwa mungkin sebagian ada efeknya karena tentunya platform kami belakang ini juga semakin terlihat dan semakin jadi perbincangan di tangan publik, dan juga banyak sekali orang yang reach out ke kami, baik dari pemerintah, pusat, maupun pemerintah daerah pun banyak yang juga reach out ke kami dan mendiskusikan hal-hal seperti ini bisa menginformasikan kebijakan yang mereka ambil di tingkat daerah atau di tingkat publik pusat juga. Tapi tentunya kita masih lihat bahwa ternyata mungkin kalau bisa dibilang sukses untuk mempengaruhi kebijakan seperti itu, itu tentunya hasilnya masih belum terlihat nyata. Kita lihat pelan-pelan yang pada awalnya ada penolakan keras terhadap istilah yang digunakan lockdown, kemudian semantiknya berubah menjadi PSBB, sesuatu yang benar-benar. Tapi penolakan PSBB pun itu juga, syarat dan berbagai kurang birokrasi yang menyulitkan dan penegakannya sendiri juga tidak konsisten kemana-mana, di balik tempat. Dan itu tentunya membuat kita berpikir bagaimana kita bisa mengukur, bagaimana kita bisa tahu kapan pandemi ini, kapan kebijakan ini dibuarkan. Di situ jadi pentingnya juga data. Mungkin tentang data ini kita bahas nanti kali ya, lebih dalam lagi. tadi kan ini sebenarnya harusnya kalau COVID itu berdiri. Pada dasarnya itu tadi. Summary, kami muncul ini celah informasi dan menginformasikan kepada publik dan juga membuat kebijakan yang baiknya dilakukan untuk bisa mengatasi pandemi. Itu dulu kali ya. Yes, boleh. Nanti kita bisa kupas lebih lanjut ya. Saya mau ngajak Irma. Nah, enak benar itu background-nya. Di pantai. Irma mungkin bisa juga memperkenalkan mengenai inisiatif lapor COVID ini. Siap, oke. Silahkan. Terima kasih Helen, teman-teman atas undangannya sudah ngajak kita. Salam kenal semuanya. Mas Miki, kita ketemu terus nih. Sering satu forum ya. Sebenarnya mungkin layak waktu ngundangnya salah satu aja. Karena sebenarnya kita juga ada pekerjaan-pekerjaan kolaborasi antara COVID-19. Baik, saya ingin mengenalkan lapor COVID. Jadi, lapor COVID ini jauh lebih mudah sebenarnya. Mas Miki itu curang tadi. Harusnya Mas Miki bilang lapor COVID itu udah ada lama tapi sebelumnya kan mereka ada kawal pemilu dan lain sebagainya. Jadi, kami sebenarnya juga sebanyak terinspirasi dengan teman-teman kawal COVID yang sudah lebih dulu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui kanalnya. Dan menurut saya inisiatifnya sangat bagus. Makanya itu mendorong kami juga untuk melakukan hal serupa meskipun ada beberapa yang tak sama. Beberapa hal yang tak sama inilah yang kemudian kami lakukan. Jadi, kami melakukan membuat sebuah platform namanya lapor COVID-19. Kami buat melalui chatbot basisnya ini melalui chatbot ya. Jadi, platform ini adalah chatbot dari WhatsApp dan juga Telegram yang bisa diakses oleh siapa saja yang tahu nomornya. dan kami menyebarkan link campaign-nya sebenarnya ke beberapa teman. Tapi sebenarnya kenapa kita mau buat ini? Jadi, kita pengen juga menawarkan sebuah pengumpulan data atau informasi berbasis crowdsourcing. Jadi, ini kalau teman-teman di jurnalisme, mereka punya citizen journalism concept atau approach. Nah, kita mencoba untuk mengaplikasikan konsep tersebut untuk mengumpulkan data dari warga. Jadi, citizen reporting. Berdasarkan kita coba kemarin platformnya yang paling memudahkan aksesnya untuk semua orang supaya bisa bersama-sama meng-input data dan informasi apa ya. Nah, akhirnya kita ketemu oke, chatbot WA supaya orang nggak download lagi aplikasi dan lain sebagainya. Tapi, informasi apakah yang bisa disampaikan atau yang ingin kita dapatkan dari masyarakat. Nah, awalnya sebenarnya kita berangkat dari perbedaan data yang ada, yang selalu disampaikan oleh Pak Yuris selalu jam 4, kompres, ngasih tahu oke, data yang terkonfirmasi orang yang positif COVID adalah sekian, orang yang meninggal sekian, orang yang sembuh adalah sekian. Kurvanya memang beberapa minggu lalu itu mengalami penurunan, tapi itu teman-teman jangan happy dulu karena ada hari libur di mana manpower itu juga perlu libur. Ini terbukti kurvanya kemudian sekarang agak naik sedikit begitu hari kerja normal dan lain sebagainya. Tapi nanti kita ngomong itu belakangan. Hanya saja yang kita lakukan itu sebenarnya melihat satu data yang disampaikan pemerintah itu kok rasanya tidak mencakup atau mencerminkan besaran data atau angka kejadian terkait COVID-19 di masyarakat yang lebih besar. Dasarnya apa kami berperasangka seperti ini? Dugaan ini berdasar dari beberapa hasil permodelan matematika dan juga epidemiologi yang sudah dari awal sampai sekarang juga banyak sekali dilakukan oleh para pakar yang menunjukkan bahwa penyebaran virus corona ini angkanya cukup fantastis ya. Sepertengah Maret saja diproyeksikan sudah 70-an ribu orang yang terpapar virus corona. Nah tentu data ini tidak match dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah secara resmi. Kemudian ada satu lagi kita juga mencoba untuk memantau apa yang terjadi media tiba-tiba pada saat itu awal dan pertengahan Maret itu banyak sekali media memberitakan tentang orang tiba-tiba sakit dan tiba-tiba meninggal. Nah kemudian setelah kita cek melalui jurnal ilmiah atau kajian ilmiah yang sudah dipublikasikan dan ter-peer review menyatakan bahwa ada sejumlah comorbid yang merupakan faktor yang cukup tinggi dalam mengkontribusikan kerentanan seseorang terhadap COVID-19. Artinya jika seseorang itu misalnya memiliki comorbid salah satu misalnya punya penyakit jantung bawaan misalnya. Nah apabila dia terpapar virus corona maka risiko dia untuk kemudian menjadi sakitnya itu lebih parah itu sangat tinggi. Nah hal-hal kayak gitu di Indonesia pada saat awal hingga pertengahan atau bahkan sampai akhir Maret itu masih belum pasti bagaimana pemerintah menginformasi kematian-kematian yang tidak ada keterangannya bahwa kematian-kematian tersebut terkait dengan COVID-19. Nah tapi kami berdasarkan acuan-acuan ini dan kemudian banyak pakar di Indonesia juga sudah memprediksikan bahwa honor itu faktor resiko yang cukup besar mengkontribusikan angka kematian dan juga angka kesakitan terkait COVID-19 maka kami berpikir berarti kita harus mendokumentasikan semua kematian yang ada mulai saat ini pada saat itu atau sebelumnya mundur sebelum awal Maret misalnya itu kita harus mendokumentasikan angka kematian khususnya angka kematian yang dikuburkan dengan protab COVID-19 nah awalnya dari situ jadi ada informasi-informasi yang tidak tercakup dalam laporan resmi pemerintah yang ingin kita gali nah caranya bagaimana caranya kalau pemerintah melakukan pendekatan top-down selalu mengakomodasi atau selalu mengambil sumber informasi dari rumah sakit dan dari laboratorium maka kami pengen mencoba jalan karena kami warga akar rumput kita pengen coba sebaliknya yaitu menggali data dan informasi dari akar rumput jadi bottom-up sifatnya supaya masyarakat memiliki akses untuk memberikan informasi dan kemudian kami coba bekerja sama dengan berbagai lembaga termasuk sekarang dalam perkembangannya dengan LIPI dan juga Eichmann Oxford Clinical Research Unit untuk menganalisa dan nantinya menyajikan datanya nah sekarang ini kami saat sedang tahap pengumpulan data tersebut yang melalui chatbot kemudian dalam pengembangannya ternyata kami juga berkolaborasi dengan kawal COVID yang sudah lebih dulu mengumpulkan data resmi dari pemerintah kita berkomunen untuk bersama-sama mengumpulkan semua data yang ada di level kabupaten kota kemudian menyajikan secara visual Indonesia atau bagaimanapun nanti caranya untuk menunjukkan bagaimana sebarannya di tingkat lokal sehingga memberikan informasi yang clear kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah tentang apa yang terjadi di Indonesia terutama sebaran COVID-19 kenapa kami berdua melakukan ini karena sebenarnya bingung juga kalau mau mengambil jalur visualisasi dari pemerintah misalnya pemerintah pusat punya sendiri kalau kita ngomongin pemerintah pusat itu banyak ternyata Kemenkes punya web sendiri Bugus Tukas punya sendiri Info punya sendiri itu turun ke provinsi juga begitu masing-masing instansi punya sendiri-sendiri cuman kalau di level provinsi kan memang mereka kewenangannya untuk menampilkan apa yang terjadi di wilayahnya masing-masing nah ini saya pikir kawal dan lapor COVID-19 ini memuji diri sendiri mohon maaf memiliki inisiatif yang cukup bagus untuk menggabungkan semuanya yang dilakukan dengan tanpa menggunakan dana pemerintah tetapi gotong royong bahu-membahu share expertise dan juga waktu tenaga pikiran untuk mewujudkan itu saya kira itu dulu nanti kita bisa sampai terima kasih terima kasih Irma dan Miki ini warga bertanya sebenarnya ketika ada sekian banyak kanal informasi seberapa penting buat kita pengaruhnya apa kalau kita tahu informasi yang benar publik tahu informasi yang benar dan sebagai publik bagaimana kita menafigasi segala macam sumber informasi yang beda-beda ini siapa mau jawab duluan Irma mau duluan mas Miki aja deh duluan silakan gimana ya itu challenge-nya di rimba internet kan memang tantangannya itu bagaimana kita memilah informasi yang benar dan yang tidak benar gimana ya saya berpikir mungkin saya memproyeksikan orang-orang seharusnya bisa masa udah sekian lama gak paham juga mana yang hoax mana yang mudah tapi ternyata gak begitu kita tahu bahwa rupanya banyak sekali orang-orang rupanya banyak sekali orang-orang cerdas berpendidikan yang rentan sekali termakan oleh oleh hoax oleh misi informasi termakan oleh bias konfirmasi mereka sendiri sehingga kita dengar heboh-heboh teori konspirasi seorang seorang British yang mengaku punk tapi rupanya tidak bahkan seorang mantan menteri kesehatan pun juga mempromosikan ide-ide seperti itu yang sangat berbahaya saya paham sekali bahwa di tengah kondisi yang berat seperti ini orang-orang tentunya ingin mendengar kabar baik cuma bahaya sekali kalau ternyata kabar baik itu atau kabar konspirasi itu ternyata disuruh malah menipu saya pikir dan ini adalah pendekatan komunikasi krisis di mana-mana dan kita lihat juga di negara-negara yang sejauh ini sudah sukses menekan penyebaran COVID-19 ini juga sekalipun negara totaliter seperti Cina rupanya keterbukaan informasi ini adalah hal yang paling krusial terutama untuk diri sendiri untuk para pembuat kebijakan sendiri kita harus tahu sudah seberapa luas wabah ini menyebar dengan data dan kita juga harus menginformasikan kepada publik karena tanpa kerjasama publik tanpa publik tahu ini bahaya mereka tidak akan mengikuti aturan-aturan yang diperlukan untuk bisa menghentikan penyebaran wabah ini wabah yang menularnya kayak begini penting sekali untuk dihentikan melalui pengendalian mobilitas itu kenapa ada kebijakan lockdown atau atau social distancing seperti itu atau kalau tidak juga harus melakukan testing dan tracing orang-orang sudah terinfeksi itu kan butuh informasi jadi salah satu hal yang bikin kami frustrasi juga sampai sekarang sebetulnya adalah dari pihak pembuat kebijakan di Indonesia otoritasi Indonesia sepertinya mereka masih ada dalam mindset apa ya kan harus ada sense of crisis tapi ini sepertinya masih masih stuck di semangat pemilu 2019 yang terjadi adalah operasi public relations yang seolah-olah yang pemerintah lakukan ini begini tentunya baik sekali kalau misalnya pemerintah melakukan hal yang baik dan penting sekali itu ada untuk keluarga masyarakat harus memiliki trust kepada pemerintah bahwa mereka memang sedang melakukan hal yang benar yang semestinya namun trust itu hanya bisa dibangun dengan adanya keterbukaan dan transparansi informasi tolong beritahu kami apa sih yang sesungguhnya terjadi kita lihat sepanjang Februari yang rupanya memang sudah banyak kasus itu dipublikasikan ditengarai bahwa memang ada kalau nggak salah presiden sendiri sempat mengatakan bahwa oh iya kami sengaja tidak mau publikasikan karena tidak ingin orang panik yang justru itu sepertinya membuat orang jadi panik belakangan ini juga kita lihat simpang siur kebijakan mudik tidak mudik lalu boleh lagi tidak boleh lagi lockdown tidak lockdown itu juga membuat kita bingung apakah pemerintah yang benar-benar punya rencana atau mereka punya strategi untuk mana kita juga lihat tentang keterbukaan data ini bukan saja sepertinya yang Mbak Irma bilang tadi kok ada yang nggak match antara proyeksi yang seharusnya begini tapi ternyata angkanya jauh dua itu kok ada angka kematian yang lebih tinggi daripada biasanya kalau ada klaim pneumonia yang jauh lebih tinggi dibanding biasanya di BPJS namun laporan resmi jauh lebih kecil dibandingkan angka yang diproyeksikan itu itu kan membuat kita juga justru menjadi was-was kenapa tapi rupanya bukan cuma ke publik di antara instansi komunitas itu juga ada masalah tadi Mbak Irma cerita saluran-saluran informasi di KMNK sebeda di KOMINFO beda di Gugus Tugas tiap provinsi juga beda sejauh ini yang kami lakukan adalah kami hanya bisa mengumpulkan informasi dari saluran-saluran resmi tersebut dan mencocokannya kami menemukan perbedaan-perbedaan yang janggal sekali kok hari ini angkanya bisa segini terus besoknya dikoreksi angkanya menurun atau naik atau beda ketika di jumlah itu membuat kita tentunya bingung sehingga angka-angka yang dipublikasikan ini seolah tidak ada makna sama sekali bagaimana kita bisa berstrategi kalau kita tidak bisa memaknai data dan angka itu oh katanya sudah flat tapi rupanya flat karena mungkin testing kita jauh paling sedikit di dunia per sejuta penduduk bagaimana kita bisa mengetahui jadi bagaimana bagaimana publik bisa mengetahui informasi yang benar dan tidak kita harus melihat tentunya apakah informasi itu memang angka-angka dan data atau informasi tanpa penyakit itu sendiri di backing atau ada dasar ilmiahnya dan dasar ilmiah itu kan ada kaedah-kaedahnya apakah suatu kajian pertemuan sudah diinjau oleh sudah review dan itu juga banyak saluran-saluran resmi saluran misalnya arus utama di berbagai media atau berbagai jurnal ilmiah juga memkomunikasikan itu kita kan bisa mencocokkan mana yang benar mana yang klaimnya betul-betul bandis yang betul beda banget kita bisa menilai sebetulnya mana dari berbagai informasi mana yang tidak dan disitulah mungkin kami hadir berusaha untuk memberi satu perspektif dengan dukungan para ahli yang ada di kurang lebih begitu ya semoga ya bisa dipercaya sebelum Irma menjawab saya mau follow up sedikit pertanyaannya kalau sekarang waktu awal membuat kawal COVID-19 dan kemudian setelah berkembang sampai sekarang informasi-informasi apa saja yang memang menjadi fokus dari kawal COVID-19 dan kenapa kalian menganggap itu penting ini kawal dulu ya jadi nanti bisa sekalian Irma jawab oke oke sedikit saya coba singkat aja biar Irma juga jawab hal-hal yang paling awal tentunya cuci tangan aja gimana perlu pakai hand sanitizer seperti apa itu juga penting sekali dijelaskan seperti apa kemudian juga perlahan-lahan misalnya tentang kebijakan social distancing waktu itu juga masih belum bisa diterapkan kita disitu mulai menganjurkan mendorong pemerintah untuk menerapkan stay home jangan kemana-mana diam di rumah karena virus ini adalah virus nebeng dengan mobilitas manusia faktornya manusia itu kenapa mesti dihentikan juga karena kita belum tahu datanya itu kenapa kita mesti diam dulu sampai kita bisa catch up dengan gambaran yang utuh tentang kebijakan wabah ini itu itu yang kami lakukan dari keramaian kami menyusun panduan-panduan karena waktu itu masih boleh beribadah boleh ke gereja awal-awalnya kami ya paling tidak jangan salapan kalau misalnya di gereja jangan ya adalah pokoknya aturan-aturan yang kita lakukan untuk bisa mengurangi penyebaran dan menjaga jarak sampai kemudian kami mengambil posisi dan kami melakukan pendekatan dengan hormat agama masing-masing gereja atau masing-masing acara itu betul-betul kami lakukan kami lakukan pendekatan untuk misalnya waktu itu kami sukses bisa melobi untuk membatalkan namanya munasnya uang waktu itu mendengar ada acara jemaah tablih di goa juga itu seram sekali dan rupanya memang terbukti mereka menjadi salah satu kelas terbesar juga GBI banyak salahnya keramaian-keramaian itu kami hancurkan supaya masyarakat menghindarinya itu fokus awal kami apa sih yang bisa dilakukan oleh warga karena itu akan juga memberi mereka sensasi kontrol kayak menjaga kerja hal-hal seperti itu jadi makanan umum oke silahkan Irma soal data jadi jadi kalau mau ngomong data dari awal memang data yang data resmi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan juga informasi-informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah ya saya kira itu semua clear bahwa ada ketidaktransparanan ketidakterbukaan dan bahwa mereka justru lebih banyak mengembangkan narasi narasi yang anti-sains dan lain sebagainya saya kira itu kita semua sudah memahami itu dan itu sudah sangat populer sekali warga saya pikir warga dan kebelakang setelah kami mengkritisi itu juga kebelakang juga pemerintah sepertinya memberikan menunjukkan langkah yang cukup positif dan harus terus menerus didukung bahwa terakhir misalnya tiga hari yang lalu sudah ada upaya untuk mengintegrasikan data karena memang datanya itu beda-beda data yang disampaikan oleh Pak Yuri misalnya itu mungkin harus dikasih tahu bahwa data positif yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengetahui spesimen virus corona diambil benar sementara di lapangan kita-kita ini kan taunya wah kayaknya lebih banyak nah teman-teman juga perlu saya kira masih sampai sekarang masih belum banyak warga yang tahu bahwa proses pengecekan spesimen itu kan memerlukan waktu yang cukup lama kita belum bisa ngecek hari ini dan jadi hari ini juga itu masih masih belum bisa jadi bahkan awal awal April lalu saja ketika kami ngobrol dengan ting di BNPB mereka jadi perbedaan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah di tingkat kabupaten di tingkat provinsi jadi memang sistem pendataannya belum tersentralisasi dengan baik kemudian mungkin juga belum ada guidance yang mumpuni dan perintah pusat yang atau siapapun itu yang memiliki wawenang belum memastikan petugas kesehatan yang bertugas untuk mendata di semua di tingkat daerah sampai daerah terbawah pun itu belum dipastikan apakah mereka juga sudah paham betul bagaimana cara pencatatannya dan apa apa yang harus katat dan lain-lainnya dan bagaimana kemudian menyikapi update panduan dari WHO yang menyatakan bahwa per 11 April semua data kematian terkait COVID itu harus dicatat dengan mencakup semua kematian yang mungkin terkait COVID jadi mungkin ya gak cuman yang sudah di tes lab positif atau tidak bukan hanya yang sudah di PCR tetapi juga kemungkinan jadi ini terjemahnya kira-kira ODP PDP tapi mungkin juga bisa terjadi di OTG dan mungkin juga bisa terjadi di orang-orang yang tidak masuk dalam kategori ini karena asumsinya tidak ada akses untuk mendapatkan title sebagai OTG atau ODP nya begini yang berhak untuk memberikan menjadi labeling maksudnya labeling positif kita anggap labeling positif menentukan apakah seseorang itu masuk OTG ODP atau PDP itu sebenarnya adalah petugas kesehatan tim COVID-19 kalau misalnya artinya kalau saya petugas kesehatan juga namun saya bukan tim COVID-19 saya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan itu nah sementara akses masyarakat ke fasilitas kesehatan dan untuk sampai kepada bertemu dengan petugas tim COVID-19 itu juga aksesnya cukup panjang dan itu memiliki tantangan tersendiri artinya dimungkinkan ada orang yang tidak memiliki akses ke sana nah jadi memang agak 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 repot memang pemerintah basisnya apa ya basis rumah sakit atau mau faskes terbawa puskes mas ponet dan lain sebagainya misalnya tapi sebenarnya karena ini pandemi ini tanggung jawab kita semua mestinya juga inisiatif-inisiatif dari warga orang yang memberikan informasi terkait COVID-19 misalnya itu juga pemerintah harus membuka publik karena menyadari betapa mereka itu memiliki keterbatasan untuk menggali data nah jadi wajar diantara pemerintah pun memiliki data yang berbeda satu sama lain untuk soal kalau perbedaan informasi mana yang akurat dan tidak akurat selain data saya pikir literasi kesehatan masyarakat atau literasi warga secara umum itu memang mau menyalahkan ini dasar warga ada mereka warganya tidak berdaya warganya tidak apa ya gak mau melek sih dan lain sebagainya tapi sebenarnya perlu mundur bahwa itu kewajiban pemerintah untuk meningkatkan literasi warga terutama sekarang soal literasi pandemi kalau mau mundur lagi ini penyakit saya mengungkit-ngungkit apabila pemerintah itu melakukan respon dalam waktu yang sangat cepat begitu kasus Wuhan kemudian Taiwan kemudian Malaysia Singapura dan lain sebagainya itu mengumumkan kasus secara resmi di awal-awal Januari Februari pemerintah itu memiliki waktu yang kurang lebih dua bulan cukup banget untuk bagi pemerintah menyiapkan warganya untuk memberikan literasi tentang oke ini ada kasus ada kasus outbreak seperti ini dan ini kemungkinan bisa mengancam juga wilayah Indonesia kemungkinannya itu bukan hanya kemungkinan tebakan-tebakan biasa tetapi tebakan berdasar evidence dan scientific tebakan karena sudah ada ilmu yang namanya ilmu penghitungan penyebar termasuk seperti penyebaran distribusisi COVID-19 ini yang bisa dilakukan dan sudah banyak dilakukan juga oleh para pakar di Indonesia tapi ini tidak dilakukan juga nah makanya sudah jadinya lambat semuanya karena gini kalau pemerintah menyiapkan setidaknya literasi pandemi kepada warganya pemerintah juga pasti akan menyiapkan nakes dan juga faskes untuk penanggulangan tindakan antisipasi atau preventif semua tindakan preventif untuk menangani COVID-19 supaya tidak berbelit-belit sampai sekarang seperti ini oke tadi yang kedua Irma soal pilihan informasi yang ditampilkan oleh lapor COVID-19 itu fokusnya apa saja dan kenapa itu yang dipilih oke pilihan yang jadi kita itu berkembang sebenarnya kita sejak awal pengennya untuk meng-cover laporan kematian yang tidak terdeteksi bukan cuman kematian laporan orang yang mungkin mengalami gejala-gejala yang mungkin mirip COVID-19 dan juga mereka yang sudah meninggal yang tidak terdeteksi atau tidak ter-record dan tidak terlaporkan di pemerintah awalnya kita mau itu dan chatbot versi satunya kita itu mencakup itu jadi kita merekam gejala orang yang sakit orang yang meninggal dan mencatat karena soal komorbiditas ini masih belum banyak yang mencakup jadi belum banyak yang ngecek komorbiditas yang ada di Indonesia ini yang menjadi faktor risiko atau penyakit bawaan yang menjadi faktor risiko itu apa saja pasca memiliki uniqueness dibandingin ke daerah-daerah lain makanya kita pengen mencatat itu dan data itu pemerintah saat itu belum punya hingga saat ini juga belum belum ada pemerintah dan hingga saat ini kami juga baru sedikit mendapatkan data itu jadi cukup sulit juga ternyata untuk mendapatkan gambaran data ini nah kesini kami kemudian menjadi berkembang chatbotnya sudah dikembangkan lagi kami ingin mencoba untuk sejalan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah misalnya dengan PSBB atau social atau physical distancing kita juga pengen orang melaporkan tentang keramaian di jalanan jadi ada fitur baru soal fitur keramaian supaya orang bisa melaporkan dimana aja ramainya dan lain sebagainya nah apalagi oh juga tentang keluhan keluhan seputar layanan kesehatan terkait COVID-19 dan juga layanan non-kesehatan karena sekarang Bansos mulai dibagikan didistribikan kami juga membuka keluhan soal layanan terkait Bansos ini oke nah ini pertanyaan mengenai rantai informasi gitu ya kalau tadi kan kalau di lapor COVID menggunakan crowdsourcing kalau dikawal COVID apa namanya teman-teman mengolah sendiri gitu data-data yang didapat dari sana sini jadi mengumpulkan secara aktif itu kalau sekarang kan di dua inisiatif ini sudah mulai terhubungkan dengan pemerintah bisa diceritakan gak dari rantai informasinya itu dari mulai mendapatkannya terus kemudian menganalisa sampai kemudian apakah sudah ada data-data tersebut yang kemudian dipergunakan untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah dimanapun tidak hanya pusat mungkin di daerah atau bahkan mungkin di tingkatan lebih rendah daripada kota dan kabuk silahkan Miki boleh oke pertama-tama kan di lapor COVID juga selain dari lapor COVID kan ada saluran ciputnya untuk menampung keluhan warga kalau kami ya kami mengumpulkan sumber-sumber data dari pemerintah daerah dan juga apa yang dapat pemerintah pusat kami akan cocokkan seperti itu dan berusaha untuk melakukan analisis atas dasar data yang ada informasinya sesederhana itu sih kami menampung data yang ada karena tidak ada sumber lain kan nah namun dalam perjalanannya banyak pemerintah-pemerintah daerah terutama yang melakukan pendekatan ke kami minta diribatkan di dalam diskusi-diskusi yang ada kami ada WA di mana ada macam-macam dari berbagai pemerintah daerah mungkin saya tidak perlu sebutkan aku persatu kami pun juga pernah menyelenggarakan beberapa pertemuan online langsung dari kepala daerahnya dengan melibatkan pakar-pakar yang ada di grup kami untuk advice tentang kebijakan apa yang perlu mereka buat termasuk misalnya perluas testing juga setiap daerah mempunyai masalah data apa namanya masalah pengumpulan data itu sendiri juga ternyata problematik di pemerintahan dan itu menjadi apa ya itu kebutuhan mereka juga kan misalnya di satu provinsi pengumpulan data dari di sehat mereka sendiri pun itu hanya salah karena rupanya ada alur langsung ke Kementerian Kesehatan dan mereka harus mendapatkan kembali itu dari Kementerian Kesehatan dan sehingga jadi sulit banget bagi mereka untuk tahu di mana sih zona merah saya di mana saya harus perahkan apa namanya sumber daya untuk bisa mengatasi wabah ini dan membantu tenaga kesehatan di lapangan gitu itu juga jadi masalah tadi Mbak Irma sempat sebut hari ini ada upaya integrasi data itu saya juga tadi terpinggir kenapa dari dulu yang saya tahu sebetulnya dulu ini sudah ada dulu sudah pernah ada ini bukan pertama kalinya Indonesia menghadapi ancaman pandemi sebelumnya kita pernah ada Evian Flu ada SARS ada MERS ada banyak bahkan demam berdarah pun kan juga adalah suatu wabah ya sekalanya mungkin belum pandemi kan informasi surveillance seperti itu dulu ada dan dulu kita cukup sukses bisa menghentikan itu informasi pembagian informasi dari berbagai negara antar negara itu berjalan cukup baik dan kita mengambil langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran SARS waktu itu kemudian kemudian ada sesuatu yang terjadi saya kurang tahu apa karena itu berubah kita pernah punya satu menteri kesehatan yang percaya teori konspirasi dan rupanya kita mendapatkan satu menteri kesehatan yang sepertinya ada di mazhab itu juga sekarang kalau pendekarannya tidak serius dan itu rupanya juga di amini oleh pejabat lain di sekitar eksekutif teoritasnya tidak pada penanganan pandemi dari awal melengkapi pertanyaan tadi chain of information justru sekarang malah sebaliknya kami upaya-upaya yang kami lakukan misalnya kami bekerjasama dengan Mbak Irma dan kelompoknya adalah untuk mengisi celah data itu ini bukan cara yang ideal sama sekali untuk melakukan pandemi karena pandemi itu pertama kita butuh ada kemampuan dan kita harus punya jejaring surveillance yang sangat kuat menghubungan data-data itu untuk bisa menginformasikan langkah yang dilakukan tapi ini yang kita punya mungkin satu hal yang Indonesia kalau ada kabar baik beberapa hari lalu ada artikel dari The Diplomat dan hari ini juga ada dari seorang pelaca dari Melbourne University ternyata masyarakat civil untuk menyelamatkan siapa lagi kalau bukan kita gotong royong kita ya begini dan kalau misalnya terhadap kita isi farm itu dengan budaya seperti ini sedikit lagi penting sayang data jadi sangat juga memperkuat sistem profil populasi yang berisiko tentang profil sosioekonomi mereka apakah mereka misalnya tentunya beda risiko pekerja yang harus commute dari dari luar kota dari pinggir kota ke tengah kota dengan pekerja yang sudah tinggal di dalam beda risikonya orang yang bisa bekerja dari rumah dengan orang yang tidak mungkin bekerja dari rumah akibat PSBB ini juga risiko sosial dan kerugian ekonomi yang mereka deritakan luar biasa sekali beberapa hari lalu kami juga melangsungkan diskusi dengan Profesor Sulfiqar Amir kalau tidak salah banyak sekali di situ ada diskusi soal idenya Profesor Sulfiqar Amir adalah untuk menerapkan micro lockdown atau lockdown per wilayah disekat-sekat gitu ya biar di situ ada masukan juga tentang dari sisi urban planning itu juga menjadi persoalan karena tidak semua wilayah punya akses ke fasilitas yang sama hal-hal seperti itu perlu kita diskusikan maksudnya data seperti itu perlu sekali kita kumpulkan itu kenapa kami sangat tertarik untuk bekerjasama dengan nautor supaya dapat gambaran yang lebih utuh bukan cuma bisa saling mengisi ya datanya tapi juga tentang aspek lain jangan lupa sosial ekonominya juga yang berat besar sekali kepada banyak orang oke Irma silahkan terima kasih Miki tadi pertanyaannya apa Ellen kok aku blank sorry pertanyaannya sebenarnya rantai informasi yang dikumpulkan itu seperti apa dan sekarang sudah dipakai oleh siapa saja dan mungkin tambahan ya informasi apa saja yang paling banyak diakses di lapor kit siap aku mau share screen sedikit boleh ya ya silahkan udah disiapkan tapi kok malah lupa dari menjawab pertanyaannya apa oke jadi sebenarnya alurnya sesederhana ini ya ini sesederhana ini aku kami baru berdiri kurang lebih satu bulan ya kami baru berdiri satu bulan terus rantai ini juga terbangun bukan dari awal tapi ya kita kita kerjanya tidak sistematis belum sistematis kita pengen sistematis tapi kita belum sistematis tapi alur sederhananya kurang lebih seperti ini jadi warga yang melaporkan jadi laporan warga itu sebenarnya terbagi menjadi dua ya ini nanti tapi ini saat ini masih melalui chatbot warga yang melaporkan lewat chatbot ini kemudian kita pasti memverifikasi kemudian menganalisa data laporan warga dan lain sebagainya untuk mengerahkan ke berbagai ketiga ini ketiga muara sebenarnya tapi saat ini sebenarnya kita sudah mencoba untuk mengembangkan laporan ini bukan hanya berdasarkan laporan warga jadi sebenarnya untuk keperluan menganalisa data yang ada di Indonesia jadi kami sekarang mencoba untuk menambahkan satu hal lagi yaitu meng-input data per kabupaten jadi data dari situs resmi kabupaten kota yang ada di Indonesia kami baru full Jawa dan Bali kalau Mas Biki dan teman-teman kawal COVID sudah seluruh Indonesia nah ini nanti yang kita mau integrasikan datanya bersama-sama untuk kemudian kita melakukan analisa terhadap data tersebut nah data tersebut juga nanti akan digunakan untuk menformasikan publik sebenarnya seberapa besar sih paparan kasusnya sebaran kasusnya itu akan dimuarakan ke website lapor COVID dan juga website kawal COVID dengan menggunakan desain masing-masing tapi intinya basis datanya sama kemudian informasi apa dan kalau penelitian research questionnya apa itu sebenarnya sama apa yang ingin dijawab apa yang ingin diungkap apa yang ingin ditunjukkan itu sebenarnya sama yaitu sebaran data di tingkat kabupaten dan kota seluruh Indonesia sebenarnya itu supaya kita mengetahui daerah mana yang tadi disebut merah daerah mana yang warnanya dan lain sebagainya apa-apa itu nah ada satu hal lagi sebenarnya ini menjadi cita-cita kami yang sedang kami bangun bersama perwakilan dari tim ID kita pengen terintegrasi dengan layanan telemedicine yang sudah disediakan oleh kawan-kawan di ID Ikatan Dokter Indonesia sehingga bisa memfasilitasi warga yang yang memerlukan jadi jadi kan dari laporan warga chatbot yang kami terima itu sebenarnya banyak sekali warga yang gak tahu masih gak tahu saya kok gak enak badan saya curi jangan-jangan saya takut kena covid kayak gitu nah sementara orang-orang ini ada juga banyak diantara mereka yang takut pergi ke fasilitas kesehatan karena di fasilitas kesehatan sudah tingkat paparan risikonya itu cukup tinggi jadi takut terpapar jadi memang telemedicine ini menjadi salah satu alternatif di masa-masa seperti ini sehingga kita sedang mengembangkan ini ini telemedicine ini juga hasil diskusi selain dari teman-teman ini kita sudah pernah diskusi dengan perwakilan kampus dan juga waktu itu KSP meskipun tidak terhubung secara langsung tim KSP ini tapi mereka terhubung dalam tim gugus tugas rupanya jadi mereka memberitahu bahwa kita perlu meningkatkan layanan telemedicine untuk menjembatani memfasilitasi warga yang memerlukan layanan tersebut gitu nah sudah baru dua minggu kami mensortir laporan-laporan yang terkait dengan lokasi atau area warga untuk disampaikan ke dinas terkait jadi saya stop dulu ini jadi sebentar saya pengen nunjukin dummy sebenarnya jadi misalnya seperti ini kalau kita ada warga yang misalnya disini kita coba klik ini ada gak tahu kelihatan apa enggak misalnya ini di daerah Ternate ini kayaknya Ellen ada banyak program disana juga ada beberapa program disana informasi atau laporan dari warga di Maluku Utara itu ada beberapa tiga atau empat lumayan lah ini baru disampaikan satu nah ini sudah muncul seperti ini jadi kita kemarin-kemarin itu kita mengirimin surat email kita email atau WA ke kepala daerah yang emang kita sudah kontak koordinasi pernah meeting bareng kita sampaikan itu Pak ini seminggu ini rekapannya seperti ini Pak silahkan di follow up di daerahnya jadi masih manual banget sebenarnya cuman kita juga masih berusaha untuk bagaimana supaya bisa apa ya bisa praktis supaya pemerintah daerah juga bisa mengakses ini dan ngeling ke sana gitu jadi kita gak usah kirim surat lagi tetapi itu masuk dan sinergi ke dalam sistem mereka gitu misalnya jadi kurang lebih seperti itu sih sistem rantai informasi yang dibangun sekarang ini nah ini saya pikir ini juga menjadi dasar apa yang akan kami kolaborasikan bersama dengan Mas Miki karena pengen juga menyentuh sampai tingkat desa atau kelurahan ya Mas melalui puskesmas saya merasa ada harapan karena kemudian ya ada harapan dalam artian gini bahwa sebuah inisiatif yang digagas oleh sipil gitu ya oleh warga gitu kemudian ternyata bisa juga didengar dan diperhatikan dan kayak gitu meskipun dalam hal ini menarik ya karena ada beberapa yang langsung pemerintah daerahnya sendiri yang langsung menghubungi lapor COVID berarti kan menunjukkan mungkin juga ada independensi inisiatif dari mereka jadi ada sedikit harapan baiklah teman-teman kenapa Irwa aku ada ada komentar sedikit nih di World Giving Index atau di risetnya di risetnya Piraq itu kan menunjukkan bahwa orang Indonesia itu demawan banget dan tanpa ada riset itu juga ya misalnya dalam konteks COVID ini penggalangan dana melawan corona itu gila banget amarkum didi kempot luar biasa 7,6 miliar rupiah kemudian banyaklah ya inisiatif-inisiatif yang patut diapresiasi tapi aku pengen ini nih pengen minta tolong teman-teman lektanya dan komunitas kekini mungkin bisa bikin survei soal kedermawanan seseorang untuk finansial ini 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 menurutku masih belum teruji jadi orang untuk berbagi informasi misalnya kita minta tolong berbagi informasi tentang dirinya sendiri atau misalnya gue nih ya ada nenek nenekku misalnya karena udah dia gak pegang whatsapp tapi dia sakit aku bisa ikut melaporkan angkanya gitu ya untuk menginformasikan gitu artinya ketika kita menginformasikan bahwa diri kita ini terpapar harusnya itu baik-baik aja dan harus di consider hero ya diapresiasi karena orang bisa tahu kalau itu kita secara fisik berjarak tetapi secara batin kita mendukung misalnya seperti itu nah sulit sekali juga untuk mengharapkan orang memberikan informasi ini saya gak tahu apakah ranahnya menuju bisa dikanalkan sebagai ranah kedermawanan non-finansial atau gimana karena orang berbagi informasi sudah ditanggap mendapat stigma dan mendapat tantangan dan tanggapan yang malah jatuhnya mendiscourage mereka untuk berbagi informasi oke tadi saya catat inisiatifnya nah teman-teman silahkan bertanya kalau misalnya tidak menemukan raise hand kadang-kadang secara teknis tidak ada dia hilang silahkan saja tulis di chat saya mau bertanya jadi nanti saya akan langsung panggil dan nanti mic-nya bisa dinyalakan nah sambil menunggu bertanya ini ada saya mau bertanya kan Adi langsung saja kalau begitu halo selamat sore makasih Elon halo Mbak Irma dan Mas Miki salam kenal saya Adi mungkin tadi terkait statement terakhirnya Mbak Irma tapi juga pertanyaannya juga bisa ke Pak jadi kalau saya perhatikan kan sebenarnya perlu mendefinisikan atau mengkategorisasi publik dalam inisiatif awal COVID maupun lapor COVID gitu karena pada saat kita menetapkan publik sebagai satu yang general khawatirnya justru informasinya nggak akan efektif gitu karena pendefinisian publiknya nggak cukup tajam siapa publiknya karena misalnya kalau saya lihat di lapor COVID tantangannya memang disitu karena kan mau sourcing dan partisipatif gitu partisipatoris pertanyaannya seberapa banyak orang mau partisipasi gitu kan itu tadi kan Mbak Irma mencoba menawarkan konsepsi tentang kedermawanan non-finansial gitu kalau bicara dermawan informasi saya pikir kita udah cukup dermawan sih sharing di grup lain-lain WA itu ada info dikit di share di sosial media dan lain-lain tapi soal verifikasi infonya kita nggak lakukan tapi niat baik untuk menyampaikan sesuatu yang kita pikir penting dan mendesak itu sebenarnya tersedia nah artinya pada saat bicara tingkat partisipasi sebagai point-nya udah ada strategi-strategi nggak sih Mbak misalnya kalau kebayangku memang tadi pendefinisian publiknya dulu atau agensi-agensi apa yang bisa kita tetapkan sehingga mereka menjadi agen kunci terkait pengorganisasian atau pengkonsolidasian partisipasinya gitu sampai kemudian berbagai macam bentuk partisipasi bisa terjadi dengan beragam motif yang bisa digali jadi misalnya motifnya misalnya kedermawanan atau motif yang lain bisa jadi ada lagi yang lain nah itu mungkin di lapor COVID apakah udah kebayang strategi-strategi pengorganisasiannya gitu karena partisipatoris saya pikir satu ide yang yang ideal tapi di lapangan susahnya ngamati pada saat kita melihat publik dalam kategorisasi yang generik gitu kemudian kalau di kalau di Mas Niki pertanyaan berikutnya soal distribusi gitu karena kalau supply-nya kan ngumpulin dari berbagai masyarakat yang ada gitu ya dari pemerintah dan lain-lain tapi pada saat distribusi pertanyaan titik dari info atau data kan sebenarnya diartikulasi ya artikulasi ataupun literasi dari data atau info itu gitu kalau dia tersaji disediakan begitu saja dengan asumsi semua publik bisa akses tapi kemudian yang akan mengartikulasinya sebenarnya yang gak memadai kemampuan artikulasi atau kemampuan literasi terhadap info dan data yang gak memadai ianya akan jadi informasi aja gitu dia gak akan jadi daya dorong untuk tadi inisiasi sesuatu terutama pikir informasi ya dalam kondisi sekarang yang bergelimpangan di mana-mana kan artikulasi jadi kunci dan titikel kalau saya pikir karena disitu inisiatif bisa hadir lubang-lubang yang kemudian mengangat di berbagai macam kasus ataupun sektor bisa direspon gitu karena ada yang mampu ke tingkatan lebih lanjut ada strategi juga gak sih untuk kemudian mengembangkan kanal distribusi dalam kerangka pikir tadi penting nih artikulasinya nih atau literasi lebih jauhnya karena gak cuma ini jadi informasi aja yang kemudian dibaca dan selesai tapi ada-ada peningkatan inisiatif dan lain-lain gitu nah itu sedikit intervensi artinya mungkin juga bicara intervensi kan artinya jaringan infrastruktur relasi negara dan warga itu sebenarnya relatif tersedia mulai dari pemerintahan di tingkat pusat daerah kota sampai kemudian kelurahan level terendah dan ada jaringan koordinasi kelurahan dengan RTRW bagaimana teman-teman melihat jaringan infrastruktur itu sebagai existing infrastruktur gitu apakah masih dianggap memadai atau bisa kita abaikan saja karena infrastruktur di situ sebenarnya juga tidak cukup memadai untuk didorong mengembangkan artikulasi atau pengorganisasian lebih lanjut daripada bisnis as usualnya mungkin itu pertanyaan saya terima kasih oke terima kasih Adi silahkan Irma mungkin duluan oke ya menarik sekali jadi kita menemukan tantangan itu ya tantangan dan tantangan yang luar biasa berat untuk mengharapkan partisipasi warga lebih yang lebih antusias itu minggu kedua ya setelah launching pernah suatu saat server kita itu sampai down karena dihujani banyak sekali orang yang melaporkan tapi itu pun juga didorong dengan pada saat itu kebetulan ada liputan Mata Najwa kami jadi salah satu narasumber di Mata Najwa jadi setelah pada saat itu itu langsung kira-kira sekitar dua ribuan orang chat masuk ke bot kami nah tapi setelah itu keesokan harinya kemudian keesokan harinya lagi itu kurvanya kembali menurun seperti sedia kalah ketika kita mengumumkan informasi chat keberadaan informasi chat bot ini di beberapa kanal-kanal grup whatsapp dan yang teman-teman jaringan kami nah akhirnya kami berpikir wah ini repot juga terus kami berpikir untuk melibatkan komunitas teman-teman jaringan kami untuk membantu dan mendorong warga supaya bisa melapor termasuk memfasilitasi menolong orang yang perlu dibantu memasukkan data jadi kita sekarang ini ada namanya ada semacam relawan gitu ya orang yang tergabung dan pengen berkontribusi tapi untuk memfasilitasi mereka ingin melaporkan apakah itu kematian keramaian atau sakit orang yang sakit yang diduga covid tapi ini juga berlapis-lapis strateginya untuk pelaporan kematian dengan protak covid maupun protak non-covid ini ternyata jauh lebih sulit yang masuk ke chatbot secara langsung itu angkanya sangat sedikit akhirnya strategi yang kita lakukan adalah kita membuat google doc lagi yang kita bagikan ke teman-teman jaringan jadi kita google formnya itu pertanyaannya sama untuk mengidentifikasi kematian baik terkait maupun tidak terkait covid-19 kemudian menyertakan link sumber informasinya dimana didapatkan dan juga menyertakan identitas relawan kalau relawan yang mengisikan itu berarti komunitas kita dan kemudian masih dimintai tolong untuk menyertakan informasinya sumbernya dari mana kemudian nanti kita verifikasi lagi itu strategi yang kita lakukan sekarang ini untuk menggali data kematian karena kita mengalami kesulitan orang jangan-jangan takut untuk melaporin kematian jangan-jangan nanti kena ITE dan lain sebagainya dan lain sebagainya kayak gitu ternyata ada ketakutan ketakutan itu terus strategi berikutnya adalah meminta secara ofisial data ke Pemda tentang angka kematian ada yang memberikan tapi banyak yang tidak memberikan misalnya dengan Pemprov DKI awalnya kita mendapatkan akses tapi kemudian mereka matikan lagi kemudian kita harus dua minggu terakhir ini kita harus meeting lagi dengan mereka untuk memastikan mereka ingin minta datanya karena data ini penting untuk melihat tren penyebaran COVID di Indonesia dan membandingkan pada saat pandemi dan non-pandemi bagaimana grafik angka kematian yang dicatat oleh dinas pertanaman oleh Pemprov DKI misalnya nah itu juga mengalami dalai lagi karena Pemprov sendiri tidak berarti tim di Pemprov yang menangat mengelola data di kewenangan untuk men-share data itu ke publik jadi mereka masih ngecek lagi ke dinas pertanaman dan kami saat ini sedang dalam proses untuk meminta mengajukan untuk meminta data tersebut nah ini ini merupakan strategi yang non-partisipatif yang kami gunakan untuk mendorong partisipasi publik jadi masih masih susah juga Mas Adi cuman kami yang mendorong ini sebenarnya adalah kita harus menyediakan data itu sifatnya penting sekali krusial sekali untuk diketahui oleh publik dan untuk diketahui oleh pemangku kebijakan sebagai landasan mereka untuk mengambil kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah cepat untuk merespon COVID ini makanya kami coba untuk bukan pesan lain yang bisa mendukung pendokumentasi dan pencatat pengumpulan informasi dan data pertanyaannya boleh diklarifikasi lagi distribusi informasi itu maksudnya dari kami ke luar kan artinya karena ada pertimbangan soal artikulasi dan juga interaksi yang lebih jauh berarti memastikan informasi yang ada itu terdistribusi di segmen-segmen spesifik dari publiknya gitu mungkin gini menjawab itu kami berusaha untuk memanfaatkan setiap peluang yang hadir di depan kami artinya pertama-tama ketika kami meluncurkan tentunya keberadaan kami di mana di cloud ada yang di Singapura ada yang di Inggris kami mulai dari saluran-saluran publik yang tersedia di internet dulu dengan berkembang waktu mulai terpapar atau sebaiknya publik juga terpapar balik kami mulai ada orang yang mendekati yang mendekati kami untuk mendapatkan masukan kami juga jadi misalnya kalau kita bisa memengaruhi katakanlah pembuatan kebijakan di tingkat tertentu ya kami memanfaatkan kesempatan itu itu mungkin jadi sarana untuk saluran untuk bisa memberikan informasi yang akan tentunya pada akhirnya mengaruhi kebijakan karena ultimately pada akhirnya memang pemerintah sendiri yang harus banyak mengisi ini pandemi ini adalah ujian bagi pemerintah terutama buat fungsinya efeknya satu pemerintah atau tidak jadi itu yang kami terus terlagi utama di sisi lain juga kami menghasilkan informasi yang memang kami sasar ke akar rumput ke warga kami bahasakan dengan bahasa yang mudah yang mudah diakses kami juga menghasilkan misalnya infografika dan segala ilustrasi agar bisa mudah dicerna juga itu juga bagian dari strategi supaya pesan-pesan itu sampai baik melalui saluran digital dan mungkin juga nanti bisa direproduksi lagi di tingkat akar rumput dari mulut kami juga siapkan template-template ilustrasi yang bisa dicetak bahkan untuk diposting di tingkat akar rumput di tingkat warga kami juga ada kerjasama dengan sekolah relawan di Depok kami ada inisiatif yang disebut sebagai desa dan RT mandiri untuk bisa meneruskan informasi tersebut juga apa-apa apa saja yang bisa dilakukan oleh warga secara mandiri untuk mengamalkan dirinya dari bahaya wabah ini jadi kalau menjawab tanya apakah ini sesuatu yang diabaikan tentu tidak dimana peluang itu hadir kami pasti akan memanfaatkan dan juga secara spesifik kami mengidentifikasi misalnya kelompok-kelompok berisiko kita tahu banyak super spreader itu kan dari biasanya dari komunitas samaan itu kami juga coba dekati dengan segala macam jalur yang kami punya misalnya Mas Ainun dia kan cak gresik koneksi ke nada ulama sangat baik dan dia sendiri juga cukup dikenal oleh orang-orang itu misalnya kami dengar mau ada acara apa itu kami betul-betul kami dekat untuk kami sampaikan informasi betapa agar mereka mempertimbangkan untuk misalnya membatalkan acara itu semoga hal-hal seperti itu juga berkata dengan itu kami berhasil menyelamatkan banyak orang dari penularan dengan hal-hal seperti itu jadi strategi kami memang bukan apa ya pertama ya kita tentunya memanfaatkan peluang yang ada siapun yang datang kedua kami juga melakukan apa namanya outreach jangkauan secara proaktif dan juga dengan cara kami mengemas informasi itu sendiri juga diharapkan informasi itu akan tertular ke orang-orang tertular tapi juga ada rencana untuk bekerjasama dengan satu lembaga menilai jejaring yang cukup kuat dengan puskesmas di tingkat kecamatan mereka ada jejaring sekitar seribuan puskesmas dan itu bisa menjadi sumber pertama sumber informasi yang sangat baik karena dalam penahanan wabah ini rupanya puskesmas itu ternyata cukup diabaikan setiap orang bicara tentang rumah sakit terujukan rumah sakit darurat tidak terpikir bahwa kalau orang di mata sakit mereka kemana mereka pasti ke mantrinya pertama ke puskesmas batuk-batuk saja gejala covid ini kan banyak sekali bentuknya yang tidak bisa serta-merta di langsung oh ini pasti covid bisa dari gatel-gatel sampai batuk-batuk itu bisa salah satu manifestasi dari covid ini kemana mereka mereka ke puskesmas itu lini pertama dan belum ada yang menangani ini saat ini itu bisa timbal-balik dengan kita berjejaring dengan mereka kita bisa menjangkau wilayah yang cukup luas seribu puskesmas itu lumayan di tingkat kecamatan kecamatan kita ada 6.000 15 persen puskesmas terkabat itu lumayan sekali kita bisa tahu juga kebutuhan mereka apa apakah mereka butuh apakah mereka butuh ventilator sederhana ventilator non-invasif yang juga sekarang sudah diproduksi dan ada penggalangan dana yang cukup lumayan untuk itu hal-hal seperti itu bisa mencegah pembebanan di tingkat yang lebih tinggi di rumah sakit rujukan sehingga orang-orang mungkin bisa bisa ditangani di level puskesmas saja itu kita bisa adres kebutuhan mereka disitu sebaliknya juga mereka bisa mensuplai mudah-mudahan informasi ke kita sudah berapa orang yang ditangani dengan dengan yang diproduksi itu kan akan memberi satu kekayaan informasi yang luar biasa untuk kita bisa menentukan strategi dan informasi kebijakan jadi kalau saya rangkum strategi kami berjejaring kami itu punya handicap yang luar biasa dengan diberdiam di tempat kami masing-masing di berbagai zona waktu tapi misalnya bekerjasama dengan lapor COVID bekerjasama dengan berbagai lembaga yang ada baik di grassroot seluruh pendidikan nasional ya beginilah social society bergerakannya kita harus paling support mungkin itu kali ya baik strategi distribusi informasinya maupun sebaliknya juga strategi mengumpulkan informasinya terima kasih semuanya thank you Miki semoga terjawab ya Adia ada beberapa poin-poin yang mungkin kita nanti bisa pakai untuk refleksi di tanggal 3 dan 10 ini ada dari Mas Idaman saya bacakan saja tapi mungkin bisa dikomentari juga oleh Irma dan Miki informasi dari warga di luar laporan dalam kurung sosmed itu intens karena informal dan tak terstruktur dan kadang juga detach nah Irma menanggapi dengan betul info warga harus dibersihkan supaya mendekati akurat nah Miki ada komentar nggak nanti Irma mungkin bisa menyambung setelah ini ya ya gini kalau komentar saya informasi apapun sebetulnya berharga itu kan cara informasi itu dikumpulkan itu kan dia membentuk satu dataset tersendiri bagaimana kita melabel bagaimana kita membersihkan data itu tidak ada satupun dataset yang akan memberikan kita gambaran utuh semua dataset pasti memberikan kita gambaran parsial dataset yang berbeda akan saling melengkapi jadi informasi-informasi seperti yang laporan yang masuk ke chatbotnya lapor COVID itu juga berharga kami sebetulnya juga sempat berpikir kita mesti juga mengumpulkan berita-berita kematian yang beredar di WhatsApp kumpulin aja dulu untuk nantinya atau kita juga mungkin berita dari berita online tentang banyak misalnya beredar cerita-cerita tentang dokter yang meninggal atau penegak kesehatan yang meninggal itu adalah informasi juga kalau kita bisa identifikasi lokasinya dimana penyebabnya apa dan seterusnya itu akan jadi informasi yang berharga juga dan terutama waktu itu kami berpikir informasi kematian ini adalah yang paling krusial dia paling indikatif mengenai skala penyebaran wabah ini makanya cukup frustrasi juga tadi sempat mendengarkan bercerita bahwa ternyata dinas-dinas pemakaman ini sepertinya sudah diamankan tidak lagi mau berbagi informasi walaupun itu adalah informasi yang kita publik punya hak sebetulnya kalau tidak dibagi informasi itu mereka melakukan pelanggaran hukum karena itu adalah hak kita baik undang-undang sehatan pun undang-undang informasi publik maupun undang-undang gasar kita apalagi tadi terjawab ya Mas masih aman lalu dia menanyakan kesulitan apa sejauh ini tadi sebenarnya kita sudah bahas ya kesulitan-kesulitannya ada tambahan dari yang sudah dijelaskan Miki kesulitannya adalah pemerintah tidak transparan seharusnya kita itu tidak ada kita tidak perlu ada fakarsa ini tapi karena ada kesulitan seperti itu makanya kita ada dan challenge di lapangan kalau kami kurang troops on the ground itu kenapa kita butuh berjasama dengan orang-orang yang menjejalkan kaki di lapangan dan berjejaring mungkin adalah satu strategi kita untuk bisa saling saling oke thank you Miki silahkan Irma saya mau nambahin soal ini ya data apa data yang masuk ke chatbot jadi memang macam-macam datanya bahkan bukan cuma di social media yang masuk ke chatbot itu juga banyak ini ya ada beberapa nggak banyak sih untungnya ada beberapa sampah dalam tanda kutip ya ini orang iseng dan lain sebagainya itu ada dan kayak gitu itu harus dibersihkan nah sayangnya kita memang sudah punya mekanisme bagaimana tim developer kami itu membersihkan data yang masuk memilah memverifikasi istilahnya bagaimana kita memverifikasi data-data yang masuk supaya bisa mencerminkan keakuratan yang hampir 100% gitu nah yang kita lakukan adalah biasanya jadi setiap hari itu kita punya waktu cut off sendiri ya jadi setiap hari ini sekarang berubah bulan puasa cut off waktunya itu menjelang sahur teman di developer itu mereka nge-grab semua data dan ngecek mana yang kira-kira ditengarai sebagai ini data bodong gitu ya itu sebenarnya bisa terlihat dari ada beberapa ada dua lah cuman ada dua software nomor telepon yang selalu mengirimkan informasi tapi informasinya itu gak jelas gitu gampang banget dideteksi jadi kita sampai udah tandain nomor telepon ini kalau mengirimkan informasi kalau nanti informasinya pun benar kita udah gak mau pakai lagi itu informasi yang disampaikan si nomor telepon XX ini sebelum-sebelumnya misalnya dia memberikan informasi soal ada perampokan besar misalnya gitu atau pemerintah saya lupa di daerah mana pemerintah daerah X ini kelihatannya benar tapi ada logik yang tidak benar yang disampaikan di narasi laporannya jadi kita tandain biasanya ada yang ada yang WA masuk atau laporan masuk yang sudah pasti itu kita drop itu misalnya ketika mereka diminta untuk memasukkan umur mereka nulis umurnya itu misalnya 2 atau 7 gitu ya karena kita menganggap bahwa kalau masih 2 tahun ya 7 tahun dia belum bisa melaporkan sesuatu gitu misalnya dan begitu dicek oh oke laporannya ternyata agak sedikit aneh jadi itu kita kuning-kuningin tuh yang kayak gitu kemudian kalau ada yang lebih mencurigakan lagi yaitu nomor yang berulang melaporkan sesuatu itu kita merah-merahin untuk ada kalau beberapa kali dia melaporkan seperti itu kita akan ya tidak dihiraukan dan ya oke kita mau aduh tapi jangan deh jangan di-block nanti kok kita sama kayak pemerintah nge-block informasi yang masuk kita coba ini tapi kita tandain kita tidak consider itu sebagai informasi yang akurat kemudian untuk penandaan share lokasi ini juga kami kami perhatikan ya share lokasi ini menjadi salah satu andalan terutama untuk laporan keramaian warga jadi kita itu selain memverifikasi laporan yang masuk secara manual tadi satu-satu kita juga coba untuk telpon ke random orang yang laporin tadi ke nomor yang masuk di random sampling tapi gak bisa representatif ya artinya kalau sekarang itu sudah ada baru sekitar 3.200an chat yang masuk ke chat kami itu ya kita gak bisa menelpon ke 300-nya itu gak bisa 0,01%-nya lah kurang lebih yang kita kita coba setiap hari kita coba memverifikasi beberapa orang di random untuk cek apakah laporan yang benar kurang lebih saat ini kemampuan kita untuk memverifikasi masih sebatas itu nah kami ini sedang dalam proses untuk penanda tanganan MOU dengan LIPI yang diharapkan bisa memberikan sumber kekuatan buat kami untuk membangkan tools baik tools questionnaire melalui bot maupun pengembangan-pengembangan kajian yang akan kami lakukan termasuk nanti akan dilakukan bareng-bareng dengan Mas Miki dan Kawal COVID jadi mudah-mudahan bisa memberikan ini ya memberikan informasi dan kajian yang lebih bermakna lagi untuk kepentingan menekan angka penyebaran COVID-19 ini oke teman-teman silahkan ya kalau ada yang mau bertanya kalau tidak bisa raise hand ditulis saja saya mau bertanya nanti segera saya panggil nah ini ada pertanyaan tapi sebelum masuk ke Adi ada satu hal yang saya garis bawahi dan mungkin teman-teman lain garis bawahi gitu ya ketika bicara soal keterbukaan informasi yang menjadi alasan utama pemerintah dan ini saya juga mendengar juga dari beberapa pihak termasuk BNPB adalah kita tidak bisa terlalu terbuka karena kita tidak mau menimbulkan kepanikan kan selalu itu gitu ya tapi langkah yang teman-teman lakukan itu justru membuka semua data dan ya nanti mungkin bisa diceritakan apakah itu terjadi dan seberapa sensitif sebenarnya ketika kita bicara kita harus mengemas data tersebut sehingga dia efektif ya dampaknya gitu sehingga ya tadi yang dibilang agar tidak menimbulkan kepanikan itu tidak bisa menjadi alasan untuk menutupi data nah itu sebenarnya terkait pertanyaan Adi soal tata kelola informasi khususnya di saat krisis sekarang apa yang bisa kita pelajari dan kita bisa dorong supaya bisa terinstitusionalisasi pasca krisis tadi Miki sih sebenarnya sudah sempat menyebutkan beberapa ada data-data mengenai yang memang kita bisa teruskan gitu ya apa-apa pasca krisis ini silahkan Irma duluan deh nantian padahal Mas Miki udah punya jawabannya nih sebenarnya izin Mas Miki ya oke oke sebenarnya ada kan panduan dari WHO untuk yang namanya melakukan komunikasi resiko termasuk komunikasi resiko kesehatan dan teman-teman yang sekolah di public health itu pasti mendapatkan ini mendapatkan mata kuliah ajaran itu ya entah itu kalau jurusannya promkes atau komunikasi kesehatan biasanya kreditnya lebih banyak lagi itu mata kuliahnya tapi oke lah saya bingung juga sih bagaimana menyampaikannya itu sebenarnya hal yang sangat basic atau fundamental yang harus diketahui dan diaplikasikan oleh semua lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan informasi dan berkomunikasi kepada publik apalagi ini saat-saat pandemi dan korban jiwa yang melayang akibat akibat pandemi ini nggak sedikit gitu seharusnya informasi dan angka memang harus transparan harus dibuka termasuk juga tentang ketidakpastian misalnya misalnya gini oke sementara waktu daerah di Jabodetabek misalnya ini kita masih belum memiliki kepastian bagaimana kita memiliki kemampuan untuk melakukan massive test itu berapa misalnya setidaknya ketidakpastian pun juga harus dikomunikasikan dengan baik dengan catatan tidak boleh sendirian komunikasi ke publik yang terbuka itu harus dibarengin juga dengan edukasi ke masyarakat memberian informasi yang rasional serta mengikuti temuan-temuan studi atau apa ya berbasis evidence lah jadi dengarkan itu pakar-pakar yang sudah memberikan dan melakukan kajian dengarkan itu banyak sekali inisiatif-inisiatif dari pakar mulai memprediksikan dan juga memperkirakan kapan ini berakhir dan ABCDE semuanya sudah ada cuman itu tidak diakomodasi dan tidak diinformasikan dengan baik justru sebenarnya yang menjadi fatal yang sekarang kita alami adalah karena narasi-narasi antisains yang sudah terlanjur dikembangkan di masyarakat itu sudah membuahkan hasil kayaknya sudah hampir mengakar itu jadi tantangan ketika pak Jokowi misalnya oke sekarang semua data harus terintegrasi ngomong gitu aja yang sebenarnya kemudian sudah di follow up sekarang semua mencoba untuk mengintegrasikan data meskipun baru 90% kata pak Doni Monardo itu sudah heboh bahkan wacana-wacana untuk kembali lagi ngomongin soal iklim dan lain sebagainya itu malah membuyarkan semua tata kelola informasi yang semestinya dilakukan jadi secara singkat sebenarnya yang perlu dilakukan adalah informasi yang dilakukan harus terbuka tetapi harus dibaregi dengan edukasi peningkatkan meningkatkan literasi di masyarakat edukasi tentang misalnya oke ini pemerintah mengeluarkan grafik penyebaran misalnya itu ya atau ini kok UI mengeluarkan studi sendiri kemudian tim epidemiolog dari atau tim pemodelan matematika ITB juga mengeluarkan sendiri UNAIR juga sendiri dan lain sebagainya terus kemudian mereka bergerak sendiri-sendiri daerah juga begitu saya rasa itu mereka gemes ya karena pemerintah pusat belum mengakomodasi dan juga belum mengeluarkan kajian sebaran misalnya sebaran COVID-19 jadi daerah-daerah ini mungkin gemes dan kemudian yaudah kita harus mengeluarkan studi ini karena di awal-awal kita tahu bahwa mereka itu mencoba untuk melakukan audiensi dengan Presiden Jokowi dan Jokowi itu juga sudah menerima dan menerima audiensi mereka tapi kita tahu ada beberapa di beberapa berita dan kanal media sosial beberapa asosiasi profesi yang resmi itu itu menunjukkan kekecewaan bahkan apa gunanya kemarin meeting kalau rekomendasi kita tidak di diakomodasi misalnya hal-hal kayak itu jadi ya resource yang ada harus dikumpulkan kemudian dijadikan satu dan informasinya disampaikan kepada publik disertai dengan edukasi saya kira mungkin itu bisa menjebatani gap ketidaksinkronan informasi dan silang sengkarut misinformasi yang ada di warga oke sudah terjawab Miki ada yang mau ditambahkan singkat saja tadi kan pertanyaannya apakah kayak oh ini alasan untuk menutup informasi adalah karena itu menyebutkan kemanikan jawaban singkatnya adalah itu adalah pseudoscience itu antiscience narasi antiscience dan kami menemukan rupanya mereka ada rujukan resmi di situs web pemerintah yang resmi kalau tidak salah Kemenko Perakonomian mempublikasikan narasi itu rujukannya ke seseorang yang bernama Anthony B. Mello tentang satu buku yang pernah dipublikasikan satu bacaan populer bahwa stres itu menimbulkan kematian jadi sekarang pertanyaannya saya cuma tolong tunjukkan kepada kita gimana sih stres ini pernah menimbulkan kematian massal semasif pandemi itu sendiri masa stres lebih berbahaya ya pasti akan ada efek stres orang tentunya pasti reaksi pertanggungannya adalah panik dan itu manusiawi takut itu juga manusiawi kemudian berpikir aduh ini berapa lama itu manusiawi terus kita melihat oh ini gak jelas berakhirnya kapan itu juga kita kesal itu manusiawi sekali jadi jawabannya apa untuk bisa mengatasi itu kan tentunya aduh sebentar saya harus menolak telepon masuk ini kontaknya melalui video call melalui melalui hp sorry tapi gimana orang pasti panik ya orang pasti panik jadi antidot terhadap kepanikan itu adalah kepastian beri kami kepastian tunjukkan kepada kami leadership beritahu kami apa yang harus kami lakukan dan contoh-contohnya itu banyak sekali Jacinda Ardern melakukan itu di Selandia Baru pemerintah komunis totaliter Vietnam melakukannya secara efektif kemarin Pak Budiona saya melihat tweetnya mengatakan bahwa dia memberi segala macam contoh negara-negara yang berhasil secara efektif menangani ini itu bukan soal ideologi tapi soal efektivitas pemerintah itu saja jadi mungkin apa ya kembali lagi ya mungkin satu hal yang bisa menjelaskan kenapa sih pemerintah komunikasinya saya tidak ada penjelasan lain kecuali bahwa memang sepertinya ada apa namanya keinginan untuk mencitrakan diri sebagai pemerintah yang berbibawah cuma jadinya salah kaprah dan blundernya ini dilakukan hampir setiap hari kita melihat berita blunder komentar dari pejabat publik yang kacau bahkan saat ini pun ketika misalnya Pak Jokowi berapa hari lalu mengatakan kita kalah dari negara lain mereka sekarang sudah membuka ekonominya kita lihat dari situ rupanya beliau termotivasi oleh suatu kompetisi pengen menjadi apa yang terdepan bahkan mungkin bisa menjelaskan kenapa selama bulan Februari beliau jangan pernah ada kasus corona di Indonesia karena itu akan menghambat investasi atau ekonomi mungkin seperti itu penjelasannya itu satu penjelasan yang sangat tipikal di kalangan pemimpin-pemimpin populis di banyak negara kita bisa ambil contoh banyak negara Amerika salah satunya yang paling mengerikan sekarang Jair Bolsonaro di Brazil dan ada beberapa contoh lagi yang bisa menjadi pelajaran how not to fight pandemic gitu Mas Miki aku Ellen izin nambahin di Don tadi baca berita soal jadi sebenarnya ini bukan cuman karena kita ngomongin tata kelola informasi ya saya pikir gampang banget membenahi tata kelola informasi ya dengan terbuka dan mensinergikan data ya itu gampang banget tapi masalahnya kayaknya political will yang underlying cause kenapa kok tata kelola informasi ini carut-carut jadi tadi saya baca lagi di soal isu yang sama di lupa dimana menteri perhubungan itu udah mau membuka moda transportasi untuk untuk salah satunya adalah untuk kepentingan ekonomi menghidupkan kepentingan ekonomi jadi memang ini yang sering kita obrolkan nih antara kami nih dengan Mas Miki jadi memang kepentingan mereka ini dimana sih sebenarnya harusnya di masa pandemi ini kan kepentingan kesehatan itu diutamakan di atas segala-galanya di atas kepentingan politik di atas kepentingan ekonomi apakah itu ekonomi pengusaha yang mau mudik atau ekonomi anggota DPR yang mau cooker dan lain sebagainya jadi ini kan gak memberikan apa ya gak memberikan pastian langkah dalam menangani COVID jadi saya kira masalahnya lebih mundur lagi mengakar ke bawahnya jadi visinya ini apa nih mau meletakkan ekonomi dan politik di atas kepentingan kesehatan masyarakat atau bagaimana ini aku ada tambahan dua hal aja menyambung komentar yang baik beberapa waktu lalu Menusinapura mengatakan satu hal yang sangat baik disini seolah-olah ada dikotomi palsu antara ekonomi dan kesehatan keduanya itu adalah sisi dari mata uang yang sama sebetulnya tidak akan ada ekonomi tanpa ada kesehatan dan kesehatan itu ya maksudnya ekonomi kalau misalnya memang katakanlah oke dengan kacamata kudanya para pembuat kebijakan ekonomi ekonomi misalnya dari beberapa platform online mengatakan ini sudah balik seperti semula mereka berjalan itu saya rasa yang membuatkan Pak Jokowi sekarang gemes banget pengen kayak Vietnam dulu-dulunya juga omnibus itu kemungkinan besar karena kalah sama Vietnam malunya itu itu satu jadi jangan ada kesan bahwa ekonomi atau kesehatan itu sesuatu yang terpisah dia adalah satu hal yang sama itu satu dua benar Mbak Irma ini tuh bukan rocket science bagaimana cara berkomunikasi di masa krisis bagaimana cara menangani pandemi lockdown atau enggak lockdown istilah karantin kata wabah itu by the way kan dari bahasa Arab itu ada hadis nabinya dan kami menemukan kami berusaha advice ke NU bahwa apabila ada suatu wabah di suatu tempat maka janganlah kau keluar dari rumah atau janganlah ke tempat itu apabila kau yang mengalami wabah janganlah kau pergi ke tempat lain itu sudah dihadiskan bayangkan orang di abad ke-7 sudah tahu bagaimana cara menangani wabah dan istilah karantin dalam bahasa Arab itu kemudian terjimakam jadi karantin yang sampai sekarang juga dipakai dan itu dipakai terus setiap kali ada wabah terjadi selama misalnya Black Plate di Eropa dan dan sesudah-sudahnya ini bukan rocket science dan ini bahkan bukan ilmu yang baru sama sekali ini ilmu yang sudah kuno skala 1 sampai 10 10 being the worst gitu ya seberapa buruknya tata kelola informasi di negara kita ini ketika teman-teman udah mulai masuk nih ke dalam semua apa namanya berbagai macam institusi mungkin saya nggak akan memberi skala 1 sampai 10 karena ini bukan cuma tata kelola informasi tapi juga koordinasi antara berbagai tingkat dan lembaga pemerintah tapi ya kita juaranya Amerika sih kalau bicara betapa bobroknya society-nya betapa betapa rutuh institusi-institusi yang kita pikir kuat ya di sana ternyata nggak ya itu bisa dengan mudah dikroposkan oleh iklim politik yang begitu beracun ya di situ ada kemiripan seperti di sini di Indonesia mungkin bisa menjelaskan berbagai hal kenapa ada miskoordinasi antara pusat dan daerah atau daerah tertentu antara satu lembaga dengan yang lain ego sektoral istilah khas Indonesia ini mungkin tidak separah Amerika mungkin hanya sekian persennya tapi itu cukup kita masih akan ini ya menurut berbagai diskusi di grup kami ini kabar buruknya adalah kurvanya akan meningkat jauh di berbagai daerah secara serentak di seluruh Indonesia dalam beberapa minit depan akan menjadi lebih worse jika lebih baik oke silahkan Irma untuk menutup karena sebentar lagi atau mungkin kita sudah masuk buka puasa malah kalau di kalau di Jawa Timur bisa beberapa beda sih pemerintah pusat sama pemerintah daerah ratingnya harus beda dong karena mereka responnya ini beda jadi kalau daerah 34 provinsi kita waktunya nggak nyampe tapi saya pengen ngasih 10 untuk Jawa Timur ya memberikan datanya itu cukup clear terbuka ODP meninggal dibuka PDP meninggal dibuka positif yang meninggal dibuka tidak seperti provinsi-provinsi lainnya ada beberapa provinsi juga kabupaten dan kota yang memberikan informasi yang cukup selain Jawa Timur itu beberapa juga DKI lumayan lah sebenarnya dulu lebih progresif tapi ini kok dimintain ODP PDP meninggal mereka nggak mau ngasih-ngasih jadi ratingnya turun dikit cuman kita masih mendorong supaya mereka juga bisa memberikan informasi kepada publik lebih bagus lagi untuk pemerintah pusat pertama-tama mungkin 6 atau 5 atau nggak tahu berapa ya tapi sekarang udah mulai naik ya udah banyak sekali upaya yang dilakukan yang harus dorong terus kalau kita dorong terus supaya bisa semua mencapai angka 10 oke terima kasih nah tadi terkait dengan komentar sebelum ini yang tentang ekonomi teman-teman seperti yang tadi saya bilang ini adalah sebuah rangkaian nanti minggu depan kita akan membahas lebih lanjut mengenai ekonomi tersebut gitu ya apa hubungannya antara mekanisme pasar yang ada dan bagaimana itu ternyata apa kolaps gitu ya rontok dengan transaksi ekonomi yang semakin menciut karena pandemi gitu nah apakah ada bayangan baru untuk membayangkan model-model ekonomi masa depan pasca covid ini sebenarnya sudah mulai banyak dibahas nah jadi ikutin terus minggu depan itu kita juga akan membahas mengenai universal basic income yang lagi Spanyol yang pertama menerapkan dari bulan lalu gitu jadi terima kasih banyak Irma Hidayana dan Niki Salman atas pencerahannya mungkin yang teman-teman yang tidak bertanya tapi mereka terus mendengarkan jadi kita agak terpana dengan penjelasan-penjelasan yang sangat clear bisa menominasikan Irma menjadi juru bicara warga untuk tangga pandemi sepertinya gitu ya mengeluarkan informasi-informasi dengan data biar ada perempuan soalnya juru bicara udah pada laki-laki oke boleh boleh jadi nanti sesekali Irma kita menyediakan diri kalau ada mau go online untuk memberikan informasi secara berkala kita bisa bikinin kanalnya kita bikin kita berdua sama Mas Miki kawal sama lapor mari kita diskusikan ya kita follow up boleh boleh secara reguler jadi ada versi warga nih tentang data gitu kalau kita selalu dengar hanya dari versi pemerintah ya terima kasih dan bisa lihat lapor covid di laporkovid.org dan kawalkovid19.id ya dan bisa diikuti juga instagramnya lab tanya di at lab tanya dan at komunitas kekini untuk mengetahui acara berikut selamat berbuka puasa teman-teman sehat selalu jangan lupa cuci tangan jaga jarak jadi pesan sponsor gitu ya terima kasih juga buat media partner kita nih The Conversation jadi ada beberapa kali nanti kami harapkan juga akan ada tulisan yang bisa muncul di sana lagi ngobrol untuk bisa memberikan semacam apa penawaran gitu ya dari versi warga gitu mengenai situasi-situasi seperti ini siap terima kasih banyak thank you terima kasih banyak ya sampai bertemu teman-teman sampai bertemu teman-teman sebentar lagi ya oke dah dah ya sampai bertemu teman-teman